Masa lah Hai hai, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Dan kali ini aku bakal nge-review Bareng temen aku Sebelum ke-review, jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe Hai guys, jadi kali ini kita bakalan nge-review produk dari Scarlett Ini dia, body lotion dari Scarlett Dan ini ada varian terbarunya Namanya Jolly Dan Scarlett ini udah booming banget ya gak sih? Udah banyak yang pakai Sampai temen-temen aku, saudara-saudara aku Semua orang yang kenal sama aku itu pada pakai Scarlett Dan ini gak hanya body lotion aja Ada kayak sour scrub, body scrub Terus ada creamnya ya Ada creamnya juga dan ada serumnya juga Kamu pakai body lotionnya aja Tidak apa skincare-nya juga? Aku pakai skincare dan body care-nya juga Oh my god, oke bagus-bagus Kamu udah lama pakai produk ini? Udah aku udah pakai produk ini hampir setengah tahun terakhir guys Dan itu aku pakai ketiga Aku udah nyoba tiga-tiga dari varian Scarlett ini Yang Charmy, yang Freshy, dan juga Romance Tapi aku belum coba yang Jolly Oke, nanti aku pengen tahu fresh impression ya Yang Jolly ini Kamu ada perubahan gak sih setelah pakai body care dari Scarlett ini? Ada Karena kan aku orangnya suka di luar ya Suka naik motor gitu Suka langsung terpapar sinar matahari Sebelum aku pakai body care ini tuh Emang kulit aku tuh kayak kasar gitu loh Kayak kalau misalnya abis kena matahari tuh dia jadi kusam Jadi kayak ya gelap gitu ya Setelah aku pakai Scarlett Kalau pas aku udah kena sinar matahari tuh tetap lembab dan tetap fresh gitu di badan Tetap wangi gitu deh Sesuai kebutuhan lah Sesuai kebutuhan kita yang suka keluar rumah dan sering terpapar sinar matahari Sama aku juga dulu ya Belang banget nih karena suka naik motor gak pakai sarung tangan kan Jadi ini sama ini tuh beda warnanya gitu kan Dan sekarang udah ada ini Jadi kalau mau kemana-mana aku pakai terus Bahkan ini aku bawa terus di motor Sampai aku beli dua ini udah habis yang satunya Sebagus itu ternyata produknya Varian body lotion Scarlett itu ada empat ya Untuk sekarang masih empat Entah kalau makin nambah lagi Sekarang masih empat gitu Ya aku punya ada empat sih Romansa, Charming, Presti, sama Jolly Produk terbaru guys Jolly Nah untuk Aku kan pengen tahu fresh impression kamu Menurut kamu gimana sih produk yang Jolly ini? Kalau untuk packagingnya sama ya Karena aku belum pernah pakai sama sekali ya Belum pernah nyoba Jadi mungkin aku bakalan dari packagingnya dulu ya Kalau packagingnya sih sama Sama yang lainnya Cuma yang membedakan itu cuma warna dari body lotionnya Yang di dalamnya ini ya guys Kalau yang fresh itu kan warnanya kuning Dalamnya juga kuning ya Dalamnya juga kuning mengikuti dari Ini warnanya Terus habis itu Charming Pink juga warnanya agak ke ungu-unguan Soft gitu ya Soft gitu Lilak Apa ungu sih? Nggak tahu lakuannya Terus yang romansa Dia itu luarnya pink Tapi dalamnya warna putih Nah yang ketiga ini Aku udah pernah review Buat kalian yang belum nonton Kalian bisa langsung klik aja linknya disitu Terus kalau yang untuk produk baru ini Dia ini warnanya unik banget guys Di luarnya ini dia warnanya agak peach Atau soft pink gitu Di dalamnya juga sama Warnanya kayak ke peach-peachan gitu Untuk teksturnya belum sih Belum tahu Gimana langsung kita coba aja teksturnya Enggak banget Berarti kamu gimana? Ya Lebih ke Lebih cair ya Dibandingkan sama yang Charming Sama romansa Ini tuh teksturnya Hampir sama Kayak yang fresh Dia tuh kayak lebih cair Lebih lumer gitu Terus untuk aromanya juga Soft banget Enak banget Enggak terlalu nyengat di hidung Tapi dia Enak Tahan banget Kayak wangi-wangi kopi gitu gak sih? Kayak wangi kopi Buah-buahan Campur buah-buahan gitu Kayak wangi bunga juga Iya gak sih? Kayak ada wangi-wangi bunga gitu juga Kayak Teh Apa sih? Bunga malatnya apa-apa ya? Jasmine ya? Jasmine tea atau apa sih? Iya bener-bener Enak banget Ternyata ini tuh wanginya mirip Sama parfum YSL yang YSL Black Yudi Parfum Pokoknya itu aja guys Nanti fotonya aku taruh disini Iya Aku juga pakenya guys Jadi biar dia juga tau Biar kita tau gimana teksturnya Dan kita liat Dia meresap atau gak di kulit Ini before Ini after Ben banget tuh Ini kebanyakan pakenya guys Oh gitu Menurut gue langsung meresap loh dia itu Iya dia langsung meresap di kulit Langsung lembab gitu Gak kelet juga Di kulit Dan Seger banget Ini awet gak kalau menurut gue? Awet sih Semua produk Scarlet yang aku pake Setau aku itu awet Kalau dipake dari pagi bisa sampe siang Kalau dipake dari sore bisa sampe malam Iya Dan ini tuh nentel di baju tau gak sih Kalau nentel di baju jadi gak perlu pake parfum Karena ini wanginya kayak wangi parfum-parfum mahal Unik gitu Ini before sama afternya Ini yang ini lebih Lebih lembut Cerah Lebih cerah Lebih lembab Gak kasar juga dipakenya Ini tuh kayak brightening Berarti semuanya dapat mencerahkan ya Membantu mencerahkan kulit Untuk semua jenis kulit Kamu kulitnya sensitive apa gimana? Apa normal aja? Kulit kering sih Kulit kering Jadi cocok lah ya pake ini Cocok karena ini bantu melembabkan kulit Produk ini tuh ternyata semuanya mengandung glutathione dan vitamin E Semua body lotionnya ya Dan ternyata gak hanya body lotion aja Tapi di sour scrubnya dia udah ada Glutathione dan vitamin E Fungsi glutathione sendiri itu untuk membantu mencerahkan kulit Dan mengelastiskan kulit dan juga menyehatkan kulit Iya guys Kalau untuk vitamin E nya Kalian pasti udah tau kan fungsinya apa Oke kita langsung aja Oke yang gedebihannya ya Oh ini ada cara pemakaiannya ya disini Kita lihat dulu cara pemakaiannya Gunakan setiap hari pagi dan malam secara merata di seluruh tubuh Untuk hasil yang maksimal Jadi untuk lebih maksimal Menggunakan produk dari Scarlet ini Atau body care nya Kita bisa pakai apa aja Body scrub Body sour Eh sour scrub Terus juga body lotionnya Dan ini juga udah BPOM Dan udah ada juga logo halangnya Ini no test on animal Jadi gak diuji di hewan Ada tanggal respetnya gak? Adalah pasti Mana? Oh di atas lagi Ini Oh kalau itu di sampingnya Ini udah ada tanggal expirednya Dan semua produknya itu ada Ini loh Apa? Tulisan Scarlet Timbul Di bagian atas ini Kalau kalian Yang punya di rumah bisa kalian tes nih Di pegang kayak gini ada tulisan ini Terus ini ada hologramnya gitu Jadi disini di ingredientnya Ada Kojik Exit Ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit Terus apa lagi? Untuk membantu menangkal radikal bebas dari sinar matahari Jadi kalau kalian sering keluar rumah Gak pakai sarung tangan Kalau kalian pakai Scarlet Itu matahari gak langsung masuk ke tubuh Bisa dilangkal oleh Scarlet Kayak sunblock gitu bukan? Ya hampir mirip sunblock Tapi dia Body lotion Terus disini ada niacinamide Niacinamide itu dapat melembabkan kulit gitu Makanya kalau kita kulitnya kering Pakai ini tuh cocok banget sih Cocok banget buat kalian yang kulit kering Karena ini bisa melembabkan Dan juga ringan dipakainya Kayak gak pakai body lotion gitu lah ya Nah untuk kalian yang tanya Beli produk ini dimana? Udah ada di Shopee-nya Nanti linknya aku taruh di bawah Atau ke Instagramnya Ini dia nama Instagramnya Scarlet Weifening Untuk harganya ini berapa? 75 ya 75 Per produk kayak gini Semuanya itu 75 Mau Sour scrub Terus serum Facial wash Dye cream Night cream Terus semua varian lotionnya juga 75 Satu itemnya 75 ribu Menurut kamu worth it gak sih produk ini? Worth it banget Kalian harus coba Yang belum cobain Cobain Oke buat kalian yang belum Follow our Instagram Ini dia Instagram aku Selanjutnya Instagram dia Silahkan untuk di follow Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku Jangan lupa untuk Like Dan Comment Dan subscribe See you on my next video Bye 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 Dan buat kalian yang belum follow Our Instagram Jangan lupa untuk follow Ini nama Instagramnya Punya aku Tia underscore Eh salah Yang udah gak usah disebutin Kenapa Daripada salahan Daripada salahan Sebelum ke review Jangan lupa untuk Like Comment And subscribe Subscribe I can't go kalem banget I can't go kalem banget I can't go kalem banget I can't go kalem banget